selamat menikmati secara-cara mudah untuk skala di otocad oke sebelum saya buka otocad langkah baiknya saya terangkan terlebih dahulu jadi skala itu ada 3 macam skala skala pembesaran skala penuh sama skala berkecil oke jadi kita akan bahas skala pembesaran untuk skala pembesaran ini apabila benda yang akan kita gambar ukurannya itu lebih kecil dibandingkan gambar yang ada di kertas oke untuk skala penuh ukuran benda yang akan kita gambar itu sama dengan gambar atau gambar yang ada di kertas kemudian yang ketiga skala perkecil biasanya skala perkecil ini yang sering kita gunakan ya sering kita gunakan yaitu ukuran yang akan kita gambar suatu benda yang akan kita gambar itu ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran kertas oke maka kita harus berkecil dihancurkan skala yang digunakan 1 banding 2 1 banding 5 1 banding 10 1 banding 20 1 banding 50 1 banding 100 1 banding 200 1 banding 500 1 banding 1000 1 banding 100 berarti ada 12 12 skala yang dihancurkan yang harus dipakai sama teman-teman oke langsung aja kita langsung buka file auto-cad file auto-cad yang pertama yang dilakukan teman-teman teman-teman harus setting satuan yang ada di toket teman-teman nah disini oh ya caranya ketik un di kolom common ini yang ada di bawah di kolom common ketik un enter dia akan keluar drawing unit kemudian disetting disini disini ada banyak banyak satuan ada in ada fit ada mil ada milimeter biasanya saya pakai milimeter sekarang kita setting milimeter kemudian kita oke oke berarti kita sudah setting auto-cad nya dengan satuan milimeter kemudian yang kedua saya akan berikan contoh gambar suatu ini ya suatu lingkaran diameter berapa ya diameter 300 diameter 300 mili oke kita kasih diameter oke maaf kita besarkan terlebih dahulu tulisannya biar mudah dibaca sama teman-teman semua saya akan berikan contoh yang termudah atau cara yang termudah bagaimana dengan ukuran benda lingkaran 300 mili ini akan kita masukkan atau akan kita print akan kita print di kertas A4 ya oke apakah masuk oke sekarang saya akan buat kotak kotak untuk skalanya ini saya akan print untuk lingkaran ini di kertas A4 maka saya harus ini panjangnya ukuran A4 itu 297 29 297 mili tingginya 210 mili kira-kira seperti ini teman-teman ini ukuran atas karena ini masih satu-satu ini garisnya masih satu-satu sebaiknya kita kelompokkan caranya dengan ctrl X kita cut dulu oke kemudian kita paste dengan menambahkan kontrol shift V oke ini ukuran kertas A4 kertas A4 oke jadi langkah pertama itu teman-teman kalau seandainya lingkaran ini lingkaran yang ada disini akan saya print ke kertas A4 berarti kan tidak masuk ini kita pakai skala perkecil berarti kita perkecil benda kerja disini benda kerja yang saya contohkan adalah sebuah lingkaran kita perkecil benda kerja tetapi bukan benda kerjanya yang kita perkecil jadi kertas yang kita perbesar oke kertas A4 ini kita skala caranya ketik SC SC itu skala kita enter kita blok kita blok otaknya kemudian kita klik terus kita skala 2 tenter tadi kita masukkan lingkaran ini ada di tengah kita edit dulu jadi skala lingkaran ini skalanya 1 banding 2 oke kenapa 1 banding 2 karena kertas ukuran A4 tadi kita besarkan 2 kali soalnya kalau ukuran A4 itu cuma sekedar ukuran A4 yang kita besarkan benda kerja tidak akan bisa di print di kertas A4 makanya kita kertas yang kita besarkan sebagainya itu jadi 1 banding 2 oke teman-teman ini cara yang sederhana cara yang mudah untuk contoh berikutnya saya akan kasih contoh satu kali lagi oke saya disini akan buat lingkaran lingkaran dengan diameter 600 oke nah kita kasih ukuran disini diameternya 600 oke saya akan print di kertas A4 2 10 297 20 oke 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 berarti ini ukuran petas A4 kita jadikan satu kesatuan kotak ini ini kalau seandainya lingkaran ini saya skala 1 banding 2 kita coba masuk tidak satu kotak lingkaran kotak kertas A4 nya saya besarkan dua kali oke kemudian lingkaran saya masukkan disini kalau kamu ternyata masih kamu teman jadi kita unduh ya kita unduh oke jadi kertasnya kita besarkan lima kali kita skala kita besarkan lima kali jadi nanti 1 banding 5 jadi nantinya menjadi 1 banding 5 SC kita skala lima kali kita ketik lima kali kita enter jadi kertas ini kertas ukuran A4 skala 1 banding 5 ini cara mudahnya seharusnya kertas hari ini ada ada kop gambarnya atau kepala gambarnya karena ini biar simple biar mempermudian teman-teman semua biar cepat kemudian kita gunakan cara yang kedua kita memanfaatkan layout yang ada di otoket nah ini layoutnya oke layoutnya ini ini ada layout 1 layout 2 layout 3 3 3 ini akan saya hapus terlebih dahulu saya nanti akan menggunakan ini untuk lingkaran yang 300 diameter 300 oke lingkaran ini diameter 300 akan saya print menggunakan cara yang kedua yaitu di layout kita pertama kita setting setting memburang kertas ini saya di file efek setup manager kita tadi memanfaatkan layout 1 berarti kita klik yang layout 1 kita modif kita ubah disini karena disini saya akan mencontohkan di kertas A3 maka disini sudah disetting A3 kemudian teman-teman Windows di center oke kita close oke ini kertas ukuran A3 dan disini saya juga akan menggunakan kepala gambar ukuran kertas A3 saya sudah menyiapkan disini ini ini ukuran gambarnya ya oke langkah selanjutnya teman-teman plot atau plot area mana yang untuk untuk memasukkan gambar caranya ketik MV enter ketik MV enter kemudian tarik dari sini ini warna yang pink ini yang akan saya gunakan untuk area kampernya untuk menarik semua sampai ke ujung ke sini kemudian klik nah jadi lingkaran yang diameter 300 tadi sudah masuk disini tapi kita belum mengetahui berapa skalanya ini kita juga bisa bisa membuat 1 banding 1 caranya kita klik dulu double klik atau kita ketik model space ms enter kemudian lihat toolbar bagian power ini mau saya kasih 1 banding 1 kalau kita 1 banding 1 tidak muat kertas tidak muat oleh karena itu ini kita kecil 1 banding 2 sekian tutorial skala autocad dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like videonya dan subscribe channel salam transfer penulit masak kita oke